Di Pasar Senen ini terdapat banyak sekali pernak-pernik calon Presiden RI Prabowo Subianto dan Joko Widodo. Mereka ada di mana-mana, ada di t-shirt, ada di topi, ada di jam, bahkan ada juga di pin seperti ini. Yusdal sudah menjual pernak-pernik di Pasar Senen selama 25 tahun. Ya, semenjak tahun 2012 sampai sekarang, saya produksi barang Jokowi, stok barang yang lama, sampai saat ini. 2012 kan karena itu, waktu itu kan awal pencalonan, jadi barangnya kan belum begitu lancar. Menurut Yusdal, tas ini yang paling laku di antara semua pernak-pernik yang ada di sini. Pembelinya bukan hanya dari Jakarta, tapi dari semua daerah di Indonesia, bahkan sampai ada yang beli dari Papua. Bahkan ada juga yang beli dari luar negeri, seperti dari Hong Kong. Tujuannya adalah untuk diberikan kepada para pekerja tenaga kerja Indonesia yang ada di sana. Tahun ini, ia mendapat keuntungan dari penjualan pernak-pernik pemilu. Banyak orang yang membeli barang dagangannya, terutama yang bergambar para capres dan cawapres. Para pedagang mengatakan, mereka melihat ada peningkatan penjualan selama musim kampanye. Namun, untuk mendapatkan pembeli tidak mudah. Sama halnya seperti para capres dan cawapres, para pedagang pun harus bersaing untuk mendapatkan pembeli. Rizky Washarty, BBC Jakarta Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!